Sebelumnya, satu orang anggota DPRD Kabupaten Cianjur dari fraksi PDIP berinisial DS dinyatakan positif COVID-19. Dan kini kembali bertambah dua orang, yakni satu anggota DPRD dari fraksi Golkar yang berinisial DN dan satu staf sekretariat DPRD. Sehingga total kasus COVID-19 di lingkungan DPRD Cianjur menjadi tiga orang. Dan ketiganya diketahui terkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan hasil swab tes yang dilakukan oleh Tim Kugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Kasus positif COVID-19 di lingkungan DPRD Cianjur ini disebabkan oleh banyaknya aktivitas kedinasan di luar daerah yang dilakukan oleh anggota dewan sehingga mereka rentan terpapar COVID-19. Kini, satu anggota dewan dan satu staf yang baru terkonfirmasi corona sedang menjalani isolasi di rumahnya masing-masing. Mengingat tempat isolasi yang disediakan oleh pemerintah Cianjur, saat ini kondisinya sudah penuh. Satuan Duas Tugas COVID-19 Kabupaten Cianjur juga telah melakukan penelusuran terhadap lingkungan DPRD, yang sempat melakukan kontak erat dengan pasien dan hasil swabnya yang dilakukan semuanya negatif. Untuk saat ini yang terkonfirmasi positif masih diisolasi mandiri di rumah karena untuk isolasi yang dikelola oleh pemerintah daerah saat ini sudah penuh. Jadi kita berlakukan isolasi di rumah dan diawasi langsung oleh petugas puskesmas di wilayah setempat. Sementara jumlah kasus yang terkonfirmasi COVID-19 di Kabupaten Cianjur meningkat sebanyak 416 pasien. Anggar Yadi, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat